Hai Halo, I'm trying to record here Hai Hai, di video ini gue pengen banget sharing tentang pengalaman gue public speaking dan juga perjuangan gue dalam memberantas rasa takut dan membangun kepercayaan diri gue untuk tampil di depan umum Serius banget ya Selama managing female daily tuh udah banyak banget sih event-event yang mengundang gue sebagai pembicara dari mulai yang small scale untuk 10 orang sampai ratusan orang dari mulai event-event internal yang kita adakan dengan komunitas female daily sampai juga event-event yang diadakan oleh universitas, perusahaan atau any digital event, marketing event, apapun lah dengan topik yang juga berbeda-beda bisa tentang entrepreneurship, tentang female daily, tentang digital marketing, building your own brand banyak banget deh dan sampai sekarang juga kalau mau diturutin mungkin tiap minggu gue bisa ada aja lah undangan dan sharing cuman ya gak diturutin semua kalian nanti gue kapan kerjanya jujur aja gue tuh bukan orang yang apa ya yang kayak gitu terlahir untuk tampil di depan umum, untuk berdiri di panggung dan on the stage jangan kan ngomong di panggung ya, gue sendiri ngerasa untuk ngomong sehari-hari aja bahasa gue masih berantakan banget gitu kalau di awal-awal dulu sih, beberapa tahun yang lalu ya kayak tahun 2011-an gitu gue ngerasa struggling banget sih in public speaking banyak yang gue tolak-tolakin awalnya terus juga ketika ada yang gue sanggupin, pasti itu dalam beberapa hari sebelumnya udah yang rekan-rekan banget bolak-balik nanya ke organisernya kayak pertanyaannya apa terus gue, pasti gue tulis poin-poinnya kadang-kadang sampai emang bener-bener gue tulis kalimat yang mau gue omongin terus pas hari hanya ya udah pasti gue meteran banget ya megang mic-nya juga udah meteran gitu terus kadang-kadang tuh kalau lagi ngomong, suka blank aja apalagi kalau lagi ngomong, terus ngeliat ada audience, ada orang yang ngeliatin gue dengan kayak apa sih gitu, jadi malah tambah panik dan menurut gue yang paling parah sih justru sesudahnya karena sesudahnya begitu turun dari panggung gue tuh kayak down gitu kayak tadi gue ngomong apa aja sih kok gue ngomongnya gini, harusnya kan gue bisa ngomong kayak gini harusnya gue bisa loh lebih baik lagi dan segala macem yang apa ya, jadi kayak nyalahin diri gue dan itu gak cuma bener-bener setelah acaranya aja beberapa hari sebelumnya tuh kadang juga masih kepikiran dan lama-lama gue ngerasa kayak ini tuh udah gak sehat banget ya dan bukan pas jadi pembicara aja loh gue dek-dekannya bahkan kayak interview di TV pun lumayan udah bikin gue keluar dari comfort zone gue jangkan TV kayak video buat Youtube pun dulu tuh udah bikin gak nyaman deh terus kalau videonya udah tayang tuh gue gak mau nonton gak mau sangat sekali nonton karena kayak gak nyaman aja sih ngeliat diri sendiri kayak I didn't like the way I talk menurut gue suara gue tuh annoying terus mimik muka gue tuh gak tertip banget terus apa ya, kalau ngeliat juga kayak gue mungkin akan bete karena kenapa gue ngomongnya gitu sih jadi kenapa gak cerita yang ini aja kan harusnya bilang gini-gini pokoknya again gitu jadinya nyalahin diri gue sendiri tapi ya walaupun gue gak nyaman terus bukan gue menghindar terus-terusan sih karena ya sebagai CEO I have to put myself out there dan juga karena gue ngerasa apa yang udah gue jalanin selama ini di Female Daily tuh banyak banget loh yang bisa di-share mungkin aja ada orang lain yang bisa mengambil manfaatnya dari pengalaman gue kayak sayang banget kan kalau gue tuh cuma nyimpen buat diri sendiri aja so I knew I had to improve sampai akhirnya tuh gue ikut kayak Toastmaster di 2012 gue sempet ikut Tantowi Yahya Public Speaking School 2 atau 3 bulan gitu deh jadi pulang kantor malem-malem seminggu 2 kali gue ke Maya Padat Hour untuk belajar terus akhirnya ya lama-lama mulai terbiasa sih jadi emang yang namanya jam terbang tuh gak bohong tapi tetep sampai sekarang pun gue ngerasa gue masih jauh banget sih dari apa yang gue harapkan gitu masih banyak banget yang harus di-improve tapi mending lah ya kalau dulu mungkin gue kasih nilai gue tuh 2 atau 3 sekarang ya 6 atau 6,5 lah lumayan lah ada progres nah selain jam terbang ada beberapa hal sih yang bikin gue jadi berdamai dengan diri gue sendiri dengan kemampuan gue salah satunya tuh karena gue sering banget dateng ke acara seminar-seminar dalam satu harian itu bisa ada kayak 10 pembicara mungkin yang ternyata mereka punya kemampuan berbicara yang beda-beda banget ya gitu gak semua leader, gak semua CEO itu ngomongnya oke dan enak didengar kok dan biar semua orang maksudnya apa ya memang ada orang yang ngomongnya kurang oke tapi ternyata yang diomong itu sangat-sangat substansial ada juga yang pembawaannya keren banget tapi yang materinya ya bisa-bisa aja tapi memang ada juga yang keren di dua-duanya dan kalo bisa kayak gitu ya bagus banget sih kalo memang Pinter ngomong karena I think you can influence a lot of people by being a good communicator kalo gue kan kayak gue takut aja sih mengecewakan banyak orang apalagi kayak apa ya misalnya gue dibayar dateng ke event itu orang-orang datengnya juga bayar terus title gue tuh CEO kayak gue merasa orang-orang itu expect something spectacular from me gitu jadi ya emang kadang-kadang tuh jadi ngerasa beban aja sih padahal ya orang-orang dateng-dateng aja gak terlalu expect macem-macem mending dia cuma pengen denger ceritanya kita jangankan CEO start-ups ya pemimpin dunia pun banyak banget yang apa namanya yang ngomongin biasa-biasa aja gitu gak semuanya kayak Obama atau Bill Clinton bahkan kayak Jokowi atau Ahok pun ngomongnya sebenernya biasa-biasa aja kan gitu but they still inspire a lot of people karena ya mereka seorang pemimpin yang baik mereka punya work ethic yang baik dan punya niat yang besar untuk membangun Indonesia jadi kalau memang pengen sharing pengen menginspirasi ya just be your authentic self karena orang-orang nanti juga akan melihat ke posisi positifnya dari diri kita terus gue juga jadi nyadar kalau selama ini gue tuh jahat ya sama diri gue sendiri gitu we are our own biggest critic tuh bener banget dan kita juga jadi suka membandingkan diri kita dengan orang lain we are not being fair to ourselves kalau kita ngebandingin dengan orang yang ya sebenernya kan gak ada gitu loh yang apple to apple kita semua punya pengalaman yang berbeda punya background yang berbeda dan terlahir dengan bakat yang berbeda juga gitu jadi ya gimana gitu how do you compare yourself with others apalagi kalau dibandinginnya dengan dengan ini dengan yang sangat-sangat jomplah misalnya gue ngeliat Sheryl Sandberg CEO-nya Facebook dan gue tuh maksudnya bisa kayak dia padahal kan ya ampun dia beda lah ya gitu secara karirnya juga beda dia juga udah lebih senior dia juga orang Amerika gitu ya mungkin dari kecil udah terbiasa banget dengan public speaking jadi kalau gue compare-nya dengan orang yang jauh berbeda dengan gue ya I wasn't being fair to myself terus lah itu kan juga gak fair sama diri kita sendiri kalau kita expect too much from ourselves padahal ya punya standar yang tinggi itu bagus dan I'm all about self-improvement tapi tetep kan ada prosesnya it's not something that can be done overnight pasti ya butuh waktu, butuh usaha dan jangan sampai selama prosesnya itu kita terus-terusan mengkritik diri sendiri blaming ourselves, terus doubting ourselves karena nanti kita akhirnya jadi ngerasa gak pernah konten dengan diri kita sendiri and ngerasa that we're never good enough jadi dalam prosesnya ini ya gue ngerasa kadang-kadang tuh we're being too hard on ourselves padahal kalau bukan kita siapa lagi sih yang bisa mengupuk self-esteemnya kita dan yang paling penting adalah we're doing something about it we're making progress walaupun kecil tapi paling gak we are already way ahead than we were a few years ago dan buat gue sendiri kayak bikin youtube channel ini adalah salah satu cara gue untuk berlatih untuk belajar lebih nyaman lagi ngomong di depan kamera the fact that kita udah tahu apa kekurangan kita and we are doing something about it itu harusnya adalah sesuatu yang bisa kita banggain loh berarti kita itu adalah orang yang pengen maju dan selalu pengen improving ourselves jadi we have to see it from a bigger perspective so if you're struggling on something, whatever it is you have to realize that it doesn't mean you're a failure ya semua orang memang punya kelebihan dan kekurangan kalau buat gue, gue juga selalu ya enjoying the process dibawa santai aja terus ya diliat aja lah positif-positifnya kayak all the little progress that I made terus juga kayak ya denger feedback dari temen-temen sendiri yang bilang oh tuh udah oke banget loh dibanding beberapa tahun yang lalu terus juga the fact bahwa oh ternyata orang-orang yang sama masih mengundang gue beberapa bulan kemudian kan berarti I wasn't doing a bad job at all loh waktu itu gue aja kali yang standarnya ketinggian gitu ya mudah-mudahan emang kayak gitu ya bukan karena gak ada orang lagi so that's it guys, that's my story I just wanted to share that I am still a work in progress kalau ada yang bisa diambil dari video ini gue cuma mau mengajak kalian untuk to never stop working on yourself because you are the biggest and most important project thank you for watching